Saya tidak kasih, yang tadipun saya tidak kasih untuk join di situ, tapi khusus yang ini saya kasih kalau Anda ingin berminat gabung di seminar online itu khusus untuk peserta ini, karena peserta ini saya tidak kasih. Yang tadipun saya tidak kasih untuk join di situ, tapi khusus yang ini saya kasih kalau Anda ingin berminat gabung di seminar webinar, seminar online Onggo, nanti tinggal didaftarkan sama panitia, tulis nomor WA-nya untuk komunikasi, nanti setiap ada acara kita kasih link jump. Ibu-ibu tadi berkorban nggak? Untuk sukses perlu pengorbanan nggak? Perlu sesuatu yang dituarkan nggak? Jadi terjeloh soal kuatah. Betul, kampusannya mahal, tapi kalau Anda niat kesana otak akan bekerja, gimana caranya bisa mengakses? Cari Wai-Waiyagra, gimana? Ya Anda tahu gimana nyarinya, kan begitu, ya kan? Bintang persoalan, otak tetap harus bergerak, jangan, 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 jangan. Ya ini bukan saja rutin, ini sudah dikerjakan berkahun-kahun yang lalu, kan? Ini teman-teman sebagian mungkin sudah tahu. Cuma kalau dulu tempatnya kan ini bisa dipada desa, bisa ditambuh, bisa di sekolah, gitu. Hari ini di sini karena ada COVID-19 ya, jadi di sini akan lebih safety, lebih aman. Cuma kapasitasnya ya terbatas, nggak bisa banyak orang, ini hanya paling banyak 50 orang, sebetulnya bergeraknya ini atur, supaya melotong COVID-nya tetap berpulihara. Apakah kegiatan ini tujuannya sederhana sebetulnya bagaimana meningkatkan motivasi atau inspirasi teman-teman untuk hidup jauh lebih baik dan sepuluh hari. Bagaimana itu keinginan setiap kita, keinginan setiap orang bagaimana cara yang terbaik untuk hidup jauh lebih sepuluh. Bagaimana cara ini arah pokoknya sebenarnya ke arah-pulihara satu. Apakah setelah ini ada reagisasi, Pak, untuk penyimpunan atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berusaha bergerak sejarah di mana setelah tindak lanjut dari acara ini? Ya, tindak lanjut yang pertama diserahkan pada pribadinya. Jadi ini jangan bayangkan setelah acara ini orang dikasih modal, dikasih ini, bukan. Itu salah arah Anda. Setelah acara ini dia harus menemukan kekuatan sukses di dalam dirinya, karena modal duit banyak ada di dalam dirinya. Modal jaringan yang terhebat ada di dalam dirinya. Modal untuk lompat ada di dalam dirinya. Jadi tugas peserta itu bukan kembali kepada saya, tapi kembali kepada mereka. Kalau Anda ingin modal bisnis di dalam diri Anda, ada modal bisnis. Temukan itu, itu sudah diajarkan di sini. Bapak Bapak, kami botongan selaku wakil rakyat juga depan lagi. Apakah bisa mendorong kebijakan kepada eksekutif, terutama untuk, ini para pelaku usaha yang mikro, Pak ya, mungkin di saat pandemi ini. Oh ya, itu pemerintah kan sudah, pemerintah pusat sudah, itu sudah jauh-jauh hari malah membuat kebijakan khusus untuk bagaimana mengatasi atau membantu para pelaku usaha, para MKI gitu kan. Itu program kur dan sebagainya. Saya nggak tahu realisasinya, tapi program itu sudah diantarkan. Bahkan pemerintah menyiapkan antaran kurang-kurangnya hampir 400 triliun. Ke beberapa ruang atau beberapa ruang. Ada juga, Pak, salah satunya mungkin mereka pun sakit, butuh cash flow untuk mulai awal lagi usahanya, mungkin ada kebijakan long at risk, semisal pinjaman. Desainnya ada di sini. Desainnya ada, itu cuma memang beberapa pengusaha mengeluh, karena ketika konfirmasi ke perbankan, perbankan belum siap. Itu beberapa bulan yang lalu ya. Satu, dua bulan lalu. Kalau sekarang saya nggak tahu, itu makanya harus di cek. Ya, pas saat penduduk, kebijakan relaksasi yang dipulangkan OJK pun, ternyata real di lapangan, tidak seperti yang dibayangkan. Ya, karena instrumennya ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Di atas ngomongan, dibawakan belum tentu nyampe hari A juga, karena dia harus menyesuaikan diri. Makanya tugas kita ini sekarang, mengecek dan mengawasi perjalanan itu sampai mana gitu kan. Tapi kalau ada yang belum clear di lapangan, kita harus segera mencatatnya, kemudian menjadi bahan-bahan untuk koreksi kita. Kan saya kan bisa itu menjadi oleh-oleh untuk dibicarakan di Jakarta. Kayak contoh misalnya, apakah betul seluruh anggaran itu, itu sudah terseram, kalau terseram kemana lari, kan itu harus kita pantau. Bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan skenario itu sudah. Dari pejabat polisi sudah. Tinggal kita melakukan check and recheck, mengawas atas implementasinya, kira-kira. Pakai kesempatan polisinya, beberapa waktu kemarin di Rito BKTV, banyak, rame dari para ekonom, kebijakan tersebut. Jadi kan akan ada tendensi penguasa atau pengusaha, atau apalah gitu, Pak. Itu, oh Bapak yang dipusat mungkin... Oh, saya nggak tahu arah yang dimaksud apa, tapi kira-kira begini, pemerintah juga kan mungkin melihat sisi lain. Sisi lain itu kan yang terdampak COVID ini, ini kan hampir semua sektor, Pak. Bukan saja sektor ekonomi, tapi sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor seni. Tadi pagi saya ketemu dengan para pelaku seni, mereka juga mengeluh juga hal yang sama, karena mereka nggak bisa manggung, nggak bisa apa. Para pendidik juga sama, anak sekolah juga sama. Bahkan kegiatan keagaman juga terdampak. Artinya situasi ini terjadi hampir semua sektor, dan menjadi lulu. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana jalan ke luarnya? Misalnya di dunia bisnis, yang terkena bukan saja yang KM, tapi juga yang menengah, sampai yang kelas atas. Bukan saja yang suasana, tapi juga yang usaha milik pemerintah, namanya BUMM-BUMM, itu kena juga. Nah, terus bagaimana treatmentnya, pengakuan pemerintah? Tentu akan beda, ya kan? Tergantung masalahnya, tergantung duduk perkaranya. Kalau BUMM, tentu kan mungkin bukan soal, bagaimana mendapatkan relaksasi. Mungkin dia membutuhkan yang lain. Nah, itu yang saya kira pemerintah sudah punya, apa punya desainnya. Mungkin COVID hanya ditangani, untuk membutuhkan salah satu, yang lain di BUMM. Saya kira maksud pemerintah itu ingin mencederhanakan berbagai hal yang rumit menjadi sederhana. Tapi saya ingin sampaikan begini, bahwa itu di DPR sendiri belum selesai ya. DPR masih terus mengkaji, masih terus menggali, karena tentu ada beberapa hal yang apa istilahnya, tidak serta-merta, DPR juga menuju. Jadi ikuti saja prosesnya, perkembangan akan memang belum selesai, dan itu menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat di BUDPR. Sama dengan undang-undang itu tadi yang ditanyakan, AIP. AIP, nah itu juga sama juga. Cuma memang bedanya kalau AIP, BUMM-nya luar biasa cepat. Pak, mengenai peserta cahaya sekolah kehidupan ini dari mana sih, Pak? Ini dari, kalau desa, ya ini berbagai desa. Kalau kecamatan, ini berbagai kecamatan, tapi ini dari Kabupaten Kuningan. Jadi ini juga sebagai binaan, Bapak sendiri. Ya, ini bagian dari jaringan kita untuk ke depan. Selain di Kuningan di mana aja? Selain di Kuningan, Pak. Kalau selain di Kuningan, di Ciamis juga ada, di Banjar juga ada, di beberapa tempat di Indonesia juga ada ya. Karena seminar saya, webinar saya, serta dari tempat lainnya, ini konsumen juga. Ya, memang ada. Seminar motivasi semacam ini. Berarti cenderung terhadap motivasi ya? Kenapa? Cenderung terhadap motivasi gitu. Ya, karena problem kita hari ini itu. Anda nggak punya, Anda nggak punya duit, dikasih duit 1 miliar, kalau kekuatan Anda tidak cukup, 1 miliar minggu depan udah habis, tinggal bau merah. Betul nggak? Anda nggak punya uang, tapi Anda punya kekuatan hebat di dalam, maka Anda hari ini punya 100, besok bisa 3 miliar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Melanjutkan. Ada juga yang kecil-kecil, misalnya ada teman pengen naik kaji, padahal nggak punya duit, segala macam, dia udah bisa begini. Ada yang dia kesulitan modal, dia kan gimana caranya? Dia ketemu jalannya. Banyak lah kasus-kasus yang begitu sih. Masuklah.